Dulu roti buaya itu dibuat hanya sekedar simbolis, menirsa. Jadi kalau dimakan, sebetulnya rotinya keras sekali. Cuma sekarang sudah mulai dibuat roti yang lembut. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau masak sesuatu yang ada hubungannya dengan buaya. Gimana kalau kita buat cookies buaya? Biasanya kan kalau untuk adat petawi ada roti buaya. Dulu roti buaya itu dibuat hanya sekedar simbolis, menirsa. Jadi kalau dimakan, sebetulnya rotinya keras sekali. Cuma sekarang sudah mulai dibuat roti yang lembut. Well, today we're doing the cookies. Yang cookies jauh lebih mudah membuatnya. Bahannya setengah cup mentega. Saya tambahkan setengah cup gula pasir. Beri sedikit garam. Kurang lebih 1,4 sendok teh garam. Dan vanilla. Vanilla bubuk juga 1,4 sendok teh. Biar wangi. Nah ini mau kita cream dulu. Cream itu artinya kita kocok sebentar. Tidak usah terlalu lama. Kalau semuanya sudah tercampur rata, mentega dan gula, 1 bukit telur saya pisahkan. Let's see here. Yang kita pakai hanya putihnya saja. Jadi spuningnya, we toss. Masukkan. Kita kocok lagi. Sampai putih telurnya tercampur. Nah, kalau sudah tercampur. Baru kita tambahkan 1,5 cup tepung terigu. Siapkan 1 buah loyang. Jadi adonannya saya ratakan. Teribunya. Tuh, adonannya bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita bentuk ya sekarang. Caranya, ambil 1 bulatan. Terus dibulat-bulatkan. Dipanjangkan. Kemudian ujungnya dibentuk. Untuk buntuknya. Juga ujungnya lagi untuk mukanya. Jadi untuk mukanya dibentuk. Nah, pemirsa bisa lihat. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita taruh di loyang. Dan kita bentuk seperti buaya. Sekarang tinggal kita kasih kaki. Kakinya buat bulatan kecil seperti ini. Kita taruh di sampingnya. Empat. Kita bikin satu buaya. Ada empat kaki ya. Kalau sudah ada kakinya. Sekarang saya tunjukin satu kaki saya. Kakinya kita kasih garpu kecil. Jadi dibikin ada mirip jari-jarinya. Kirai. Terus. Punggungnya. Sebelum kita hias. Kita kuas terlebih dahulu. Biasa yang gilat. Dan kita kasih kenari. Oke. Kalau sudah ada kenari. Buntuknya mau saya gunting. Oke. Baru untuk matanya kita kasih chop with chips. Kalau sudah seperti ini pemirsa. Jadi kalau loyangnya sudah penuh. Kita panggang di oven. Suhunya 180 derajat celcius. Kita bakar hingga matang. Kurang lebih 20 sampai 25 menit. Kita taruh di oven. Sampai warnanya mulai sedikit-sedikit coklatan. Pemirsa pasti sudah gak sabar kan? Ngelihat cookies buaya yang sudah matang. Check this out. Look how cute they are. Alright. Tinggal kita taruh di piring. They're so funny. Lovely. This is it. Cookies buaya ala Chef Ferequin. Sampai jumpa in. Terima kasih.